Intro Selamat malam, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Program Mari Membaca Alkitab kembali menemani kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Rabu 13 September 2023 yang mengambil tema Obral Bacaan diambil dari Matius pasal 11 ayat yang pertama hingga pasal 13 ayat yang ke-53 Namun sebelumnya mari kita berdoa Selamat malam Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan berikan Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas, bekerja dan melakukan segala karya Sekarang kami mau beristirahat, namun sebelumnya kami tidak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Berkati, setai, pimpin kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan juga untuk pendeta Angga yang akan menyampaikan renungannya Kiranya ini semua boleh berguna bagi kehidupan kami Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu pembacaan dan perenungan ini Amin Matius pasal 11 ayat yang pertama hingga 13 ayat yang ke-53 Demikian bunyinya Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya Pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan injil di dalam kota-kota mereka Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Setelah murid-murid Yohanes pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari Atau untuk apakah kamu pergi Melihat orang yang berpakaian halus Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja Jadi untuk apakah kamu pergi Melihat Nabi Benar Dan aku berkata kepadamu Bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahuli engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Namun yang terkecil dalam kerajaan surga Lebih besar daripadanya Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang Kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya Sebab semua Nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kamu mau menerimanya Ialah Elia yang akan datang itu Siapa bertelinga Tidaklah ia mendengar Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kamu tidak berkabung Karena Yohanes datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota Yang tidak bertobat Sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan musizat-musizatnya Celakalah engkau korasim Celakalah engkau bedsaida Karena jika ditirus dan disidon Terjadi musizat-musizat Yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Sudah lama mereka bertobat dan berkabung Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan tirus dan sidon Akan lebih ringan daripada tanggunganmu Dan engkau kabarnaum Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati Karena jika di Sodom Terjadi musizat-musizat Yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini Tetapi aku berkata kepadamu Pada hari penghakiman Tanggungan negeri Sodom Akan lebih ringan daripada tanggunganmu Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak Dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Pada waktu itu Pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum Karena lapar Murid-muridnya memetik bulir gandum Dan memakannya Melihat itu Berkatalah orang-orang farisi kepadanya Lihatlah Murid-muridmu berbuat sesuatu Yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Tetapi jawab Yesus kepada mereka Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud Ketika ia dan mereka yang mengikutinya Lapar Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah Dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya Kecuali oleh imam-imam Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat Bahwa pada hari-hari sabat Imam-imam melanggar hukum sabat Di dalam baik Allah Namun tidak bersalah Aku berkata kepadamu Disini ada yang melebihi baik Allah Jika memang kamu mengerti maksud firman ini Yang ku kehendaki ialah belas kasihan Dan bukan persembahan Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat mereka Disitu ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka bertanya kepadanya Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia Tapi Yesus berkata kepada mereka Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba Dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari sabat Tidaklah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba Karena itu boleh berbuat baik pada hari sabat Lalu kata Yesus kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka pulihlah tangannya itu Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain Lalu keluarlah orang-orang farisi itu Dan bersekongkol untuk membunuh dia Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka Lalu menyingkir dari sana Banyak orang mengikuti Yesus Dan ia menyembuhkan mereka semua Ia dengan keras melarang Mereka memberitahukan siapa dia Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Lihatlah itu hambaku yang kupilih Yang kukasih Yang kepadanya jiwaku berkenan Aku akan menaruh rohku ke atasnya Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak Dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya Sampai ia menjadikan hukum itu menang Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap Kemudian dibawalah kepada Yesus Seorang yang kerasukan setan Orang itu buta dan bisu Lalu Yesus menyembuhkannya Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat Maka takjublah sekalian orang banyak itu Katanya Ia ini agaknya anak daud Tapi ketika orang farisi mendengarnya Mereka berkata Dengan Belsebul penghulu setan Ia mengusir setan Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Setiap kerajaan yang terpecah-pecah Pasti binasa Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah Tidak dapat bertahan Demikianlah juga Kalau iblis mengusir iblis Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belsebul Dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah Seorang yang kuat dan merampas harta bendanya Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu Sesudah diikatnya Barulah dapat ia merampok rumah itu Siapa tidak bersama aku Ia melawan aku Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku Ia mencerai-beraikan Sebab itu aku berkata kepadamu Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni Tetapi hujat terhadap roh kudus tidak akan diampuni Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia Ia akan diampuni Tetapi jika ia menentang roh kudus Ia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak Dan di dunia yang akan datang pun tidak Jikalau suatu pohon kamu katakan baik Maka baik pula buahnya Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik Maka tidak baik pula buahnya Sebab dari buahnya pohon itu dikenal Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik Sedangkan kamu sendiri jahat Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik Dari perbendaraannya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari perbendaraannya yang jahat Tetapi aku berkata kepadamu Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman Karena menurut ucapanmu Engkau akan dibenarkan Dan menurut ucapanmu pula Engkau akan dihukum Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat Dan orang Farisi kepada Yesus Guru Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu Tetapi jawabnya kepada mereka Angkatan yang jahat dan tidak setia ini Menuntut suatu tanda Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan Tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam Rahim bumi tiga hari tiga malam Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini Dan menghukumnya juga Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat Setelah mendengar pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya yang ada di sini Lebih daripada Yunus Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini Dan ia akan menghukumnya juga Sebab ratu ini datang dari ujung bumi Untuk mendengar hikmat Salomo Dan sesungguhnya yang ada di sini Lebih daripada Salomo Apabila roh jahat keluar dari manusia Ia pun mengembara ke tempat-tempat Yang tandus mencari perhentian Tapi ia tidak mendapatnya Lalu ia berkata Aku akan kembali ke rumah Yang telah kutinggalkan itu Maka pergilah ia Dan mendapat rumah itu kosong Bersih tersapu Dan rapi teratur Lalu ia keluar Dan mengajak Tujuh roh lain Yang lebih jahat daripadanya Dan mereka masuk Dan berdiam di situ Maka akhirnya Keadaan orang itu Lebih buruk Daripada keadaannya semula Demikian juga yang akan berlaku Atas angkatan yang jahat ini Ketika Yesus Masih berbicara dengan orang banyak itu Ibunya dan saudara-saudaranya Berdiri di luar Dan berusaha menemui dia Maka seorang berkata kepadanya Lihatlah Ibumu dan saudara-saudaramu Ada di luar Dan berusaha menemui engkau Tetapi jawab Yesus Kepada orang yang menyampaikan Berita itu kepadanya Siapa ibuku Dan siapa saudara-saudaraku Lalu katanya Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya Ini ibuku dan saudara-saudaraku Sebab siapapun yang melakukan Kehendak bapakku di sorga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Pada hari itu Keluarlah Yesus dari rumah itu Dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak Berbondong-bondong Lalu mengerumuni dia Sehingga ia naik ke perahu Dan duduk di situ Sedangkan orang banyak Semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal Dalam perumpamaan kepada mereka Katanya Adalah seorang penabur Keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu Jatuh di pinggir jalan Lalu datanglah burung Dan memakannya sampai habis Sebagian jatuh Di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun Segera tumbuh Karena tanahnya tipis Tetapi sesudah matahari terbit Layulah ia Dan menjadi kering Karena tidak berakar Sebagian laki jatuh Di tengah semak duri Lalu makin besarlah semak itu Dan menghimpitnya sampai mati Dan sebagian jatuh Di tanah yang baik Lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga Tidaklah ia mendengar Maka datanglah murid-muridnya Dan bertanya kepadanya Mengapa engkau berkata Kepada mereka Dalam perumpamaan Jawab Yesus Kepadamu diberi karunia Untuk mengetahui Rahasia kerajaan sorga Tetapi kepada mereka Tidak Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Itulah sebabnya Aku berkata-kata Dalam perumpamaan kepada mereka Karena sekalipun melihat Mereka tidak melihat Dan sekalipun mendengar Mereka tidak mendengar Dan tidak mengerti Maka pada mereka Genaplah Membuat Yesaya yang berbunyi Kamu akan mendengar Dan mendengar Namun tidak mengerti Kamu akan melihat Dan melihat Namun tidak menanggap Sebab hati Bangsa ini Telah menebal Dan telinganya Berat mendengar Dan matanya Melekat tertutup Supaya jangan Mereka melihat Dengan matanya Dan mendengar Dengan telinganya Dan mengerti Dengan hatinya Lalu berbaliklah Sehingga aku Menyembuhkan mereka Tapi berbahagialah Matamu karena melihat Dan telingamu Karena mendengar Sebab aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Banyak nabi Dan orang benar Ingin melihat Apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar Apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Karena itu Dengarlah arti Perumpamaan penabur itu Kepada setiap orang Yang mendengar firman Tentang kerajaan surga Tetapi tidak mengertinya Datanglah si jahat Dan merampas Yang ditaburkan Dalam hati orang itu Itulah benih Yang ditaburkan Di pinggir jalan Benih yang ditaburkan Di tanah yang berbatu-batu Ialah orang Yang mendengar firman itu Dan segera menerimanya Dengan gembira Tetapi ia tidak Berakar Dan tahan sebentar saja Apabila datang Penindasan atau Penganiayaan Karena firman itu Orang itu pun Segera murtad Yang ditaburkan Di tengah semak duri Ialah orang yang Mendengar firman itu Lalu kekhawatiran Dunia ini Dan tipu daya Kekayaan menghimpit Firman itu Sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan Di tanah yang baik Ialah orang yang Mendengar firman itu Dan mengerti Dan karena itu Ia berbuah Ada yang 100 kali lipat Ada yang 60 kali lipat Ada yang 30 kali lipat Yesus membentangkan Suatu perempuan lain Kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu Seumpama orang yang Menaburkan benih yang baik Di ladangnya Tetapi pada waktu Semua orang tidur Datanglah musuhnya Menaburkan benih lalang Di antara gandum itu Lalu pergi Ketika gandum itu Tumbuh dan murai Berbulir Nampak juga lah Lalang itu Maka datanglah Hamba-hamba Tuhan ladang itu Kepadanya dan berkata Tuhan Bukankah benih baik Yang Tuhan Taburkan di ladang Tuhan Dari manakah Lalang itu Jawab Tuhan itu Seorang musuh Yang melakukannya Lalu berkatalah Hamba-hamba itu Kepadanya Jadi maukah Tuhan supaya kami Pergi mencabut Lalang itu Tetapi ia berkata Jangan Sebab mungkin Gandum itu Ikut tercabut Pada waktu Kamu mencabut Lalang itu Biarkanlah Keduanya tumbuh Bersama Sampai waktu Menuai Pada waktu itu Aku akan berkata Kepada para Penuai Kumpulkanlah Dahulu Lalang itu Dan ikatlah Berberkas-berkas Untuk dibakar Kemudian Kumpulkanlah Gandum itu Kedalam Lumbungku Yesus Membentangkan Suatu Perumpamaan Lain lagi Kepada mereka Katanya Hal Kerajaan Surga itu Seumpama Biji sesawi Yang diambil Dan ditaburkan Orang di ladangnya Memang Biji itu Yang paling kecil Dari segala Jenis benih Tetapi Apabila Sudah tumbuh Sesawi itu Lebih besar Daripada Sayuran yang lain Bahkan Menjadi pohon Sehingga Burung-burung Di udara Datang Bersarang Pada cabang-cabangnya Dan ia Menceritakan Perumpamaan Ini juga Kepada mereka Hal Kerajaan Surga itu Semua Maraki Yang diambil Seorang Perempuan Dan diadukkan Kedalam tepung Terigu Tiga Sukat Sampai Kamir Seluruhnya Semuanya Itu Disampaikan Yesus Kepada Orang Banyak Dalam Perumpamaan Dan Tanpa Perumpamaan Suatu pun Tidak Disampaikannya Kepada Mereka Supaya Genaplah Firman Yang disampaikan Oleh Nabi Aku Mau Membuka Mulutku Mengatakan Perumpamaan Aku Mau Mengucapkan Hal Yang Tersembunyi Sejak Dunia Dijadikan Maka Yesus Pun Meninggalkan Orang Banyak Itu Lalu Pulang Murid-muridnya Datang Dan Berkata Kepadanya Jelaskanlah Kepada Kami Perumpamaan Tentang Lalang Di Ladang Itu Ia Menjawab Katanya Orang Yang Menaburkan Benih Baik Ialah Anak Manusia Ladang Ialah Dunia Benih Yang Baik Itu Anak Anak Kerajaan Dan Lalang Anak Anak Si Jahat Musuh Yang Menaburkan Benih Lalang Ialah Iblis Waktu Menuai Ialah Akhir Jaman Dan Para Penuai Itu Malaikat Maka Maka Seperti Lalang Itu Dikumpulkan Dan Dibakar Dalam Api Demikian Juga Pada Akhir Jaman Anak Manusia Akan Menyuruh Malekat Malekat Dan Mereka Akan Mengumpulkan Segala Sesuatu Yang Menyesatkan Dan Semua Orang Yang Melakukan Kejahatan Dari Dalam Kerajaannya Semuanya Akan Dicampakkan Kedalam Dapur Api Disanalah Akan Terdapat Ratapan Dan Kertakan Gigi Pada Waktu Itulah Orang Orang Benar Akan Bercahaya Seperti Matahari Dalam Kerajaan Bapak Mereka Siapa Bertelinga Tidaklah Ia Mendengar Hal Kerajaan Suga Itu Seumpama Harta Yang Terpendam Di Ladang Yang Ditemukan Orang Lalu Dipendamkannya Lagi Oleh Sebab Sukacitanya Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Ladang Itu Demikian Pula Hal Kerajaan Suga Seumpama Seorang Pedagang Yang Mencari Mutiara Yang Indah Setelah Ditemukannya Mutiara Yang Sangat Berharga Ia Pun Pergi Menjual Seluruh Miliknya Lalu Membeli Mutiara Itu Demikian Pula Hal Kerajaan Suga Itu Seumpama Pukat Yang Dilabuhkan Di Laut Lalu Mengumpulkan Berbagai Jenis Ikan Setelah Penuh Pukat Itu Pun Diseret Orang Kepantai Lalu Duduklah Mereka Dan Mengumpulkan Ikan Yang Baik Kedalam Pasu Dan Ikan Yang Tidak Baik Mereka Buang Demikianlah Juga Pada Akhir Jaman Malekat Malekat Akan Datang Memisahkan Orang Jahat Dari Orang Benar Lalu Mencampakkan Orang Jahat Kedalam Dapur Api Disanalah Akan Terdapat Ratapan Dan Kertakan Gigi Mengertikah Kamu Semuanya Itu Mereka Menjawab Ya Kami Mengerti Maka Berkatalah Yesus Kepada Mereka Karena Itu Setiap Ahli Taurat Yang Menerima Pelajaran Dari Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Tuhan Rumah Yang Mengeluarkan Harta Yang Baru Dan Yang Lama Dari Perbendahara Setelah Yesus Selesai Menceritakan Perumpaman Perumpaman Itu Ia Pun Pergi Dari Situ Demikian Firman Tuhan Syukur Kepada Allah Berhenti Di Sebuah Garage Sale Atau Tempat Operal Barang Barang Bekas Adalah Sesuatu Yang Tidak Ingin Jason Lakukan Di Hari Sabtu Pagi Dengan Ibunya Namun Sang Ibu Selalu Berhenti Sebentar Setiap Sabtu Pagi Di Gared Sale Itu Sebelum Kembali Ke rumah Ia Dan Ibunya Melihat Setumpuk Barang Rongsokan Kemudian Ia Keluar Dari Mobil Dan Mulai Melihat Setumpuk Pakaian Bekas Dan Mabel Mabel Murah Jason Melihat Sesuatu Dan Dia Menyangka Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Nyata Dia Melihat Di Sebelah Alat-alat Untuk Berkebun Dan Di Sebelah Tumpukan Pupuk-pupuk Ada Sepeda Gunung Yang Kelihatannya Seperti Baru Sepeda 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 Dengan Kecepatan Tinggi Setirnya Terbuat Dari Nickel Dan Seperti Harta Karun Yang Baru Saja Ditemukan Di Badan Sepeda Itu Tergantung Harga 50 Dolar Amerika Jason Lari Kepada Seorang Bapak Tua Yang Sedang Menonton TV Berwarna Hitam Putih Dan Dia Berkata Saya Mau Sepeda Itu Saya Tidak Punya Uang 50 Dolar Sekarang Tetapi Saya Beri Jam Tangan Saya Mobil Ibu Saya Atau Apa Saja Pokoknya Simpan Dulu Sepeda Itu Untuk Saya Setelah Lari Pulang Dan Mengumpulkan 50 Dolar Termasuk Meminjam 20 Dolar Dari Adiknya Jason Lari Kembali Untuk Membeli Sepeda Itu Bayangkanlah Jika kita Sangat Bersemangat Tentang Kehidupan Kita Bersama Tuhan Yesus Kristus Adakah Saudara Mengenal Seseorang Yang Rela Mengumpulkan Semua Uangnya Demi Kristus Tetapi Dalam Injil Matius Pasal 13 Ayat 44 Mengatakan Bahwa Kerajaan Surga Seperti Harta Yang Terpendam Di Ladang Jika Seseorang Menemukannya Ia Menanamnya Kembali Oleh Sebab Sukacitanya Pergilah Ia Menjual Seluruh Miliknya Itu Lalu Membeli Ladang Itu Dapatkah Saudara Bayangkan Seseorang Yang Melakukannya Tetapi Pikirkanlah Tentang Kristus Ketika Ia Menemukan Harta Yang Tak Ternilai Harganya Ia Menjual Semua Yang Ia Miliki Untuk Membelinya Ia Menyerahkan Hidupnya Bagi Kita Disinilah Kisahnya Dimulai Bukannya Kita Yang Menjual Semuanya Tetapi Kristus Yang Memberikan Semuanya Untuk Kita Ia 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 Relah Melakukannya Untuk Kita Untuk Membalasnya Pikirkanlah Apa Yang Dapat Kita Lakukan Demi Kerajaannya Dapatkah Kita Menemukan Sesuatu Yang Akan Kita Berikan Demi Kerajaan Surga Mungkin Hidup Kita Mungkin Keterampilan Kita Mungkin Bakat Kita Mungkin Waktu Kita Kiranya Kita Dimampukan Untuk Membalas Apa Yang Sudah Kristus Berikan Bagi Kita Mari Berdoa Bapak Kami Bersyukur Karena Putramu Sudah Memberikan Segala Sesuatu Yang Ada Pada Dirinya Untuk Menebus Kami Dan Ajarlah Kami Untuk Menghargai Apa Yang Sudah Kristus Lakukan Bagi Kami Dengan Kami Mempersembahkan Apa Yang Ada Pada Diri Kami Untuk Kerajaan Tuhan Mampukan Kami Untuk Boleh Ambil Bagian Dalam Pelayanan Baik Di Gereja Di Tengah Tengah Masyarakat Di Tengah Tempat Kerja Kami Dan Tiranya Pelayanan Kami Berkenan Di Hadapan Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Tengah 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 Terima kasih.